Terima kasih telah menonton Back Bali United Andika Wijaya menyampaikan tensi tinggi saat laga kontra Persib Bandung Rabu tanggal 24 Maret 2021 di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta, menjadi penyebab dirinya terkena kartu merah menit 56. Dia hanyut dalam laga syarat gengsi dan tensi tinggi itu. Kartu merah diberikan wasit Yeni Kris Dianto asal Jawa Timur setelah dirinya melanggar tekel penyerang Persib Bandung Febri Haryadi. Kemarin terlalu greget main, terbawa tensi tinggi juga, kata Andika Wijaya Kamis tanggal 25 Maret 2021. Keluarnya Andika tentu merugikan Bali United karena tersisa 10 pemain hadapi Persib Bandung yang dihuni sejumlah pemain naturalisasi dan lokal berkualitas. Beruntung skuad Serdadu Tridatu bisa menjaga keseimbangan permainan sehingga lini bertahan hanya kebobolan satu gol dan laga ditutup dengan skor 1-1 setelah gol Fretz butuhan di menit 88. Yang pasti ini jadi bahan pembelajaran buat kedepannya agar lebih baik lagi, ujarnya. Legenda sepak bola Bali Made Pasek Wijaya, yang tak lain sosok ayah Andika Wijaya, langsung memberi wejangan agar kesalahan sama tak terulang di pertandingan selanjutnya. Bapak bilang karakter jangan diubah dan lebih berhati-hati lagu kedepannya dan jangan diulangi kesalahan yang sama, kata Andika Wijaya. Dia menambahkan, motivasi juga diberikan dari ayah agar terus belajar memperbaiki setiap kesalahan. Pertandingan kemarin jadi bahan evaluasi saya sendiri yang bagus dilatih terus yang salah diperbaiki semoga kedepan bisa lebih bagus lagi, katanya. Pemain naturalisasi Indonesia pertama asal Uruguay dan mantan pemain Persib Bandung, Christian Gonzalez diisukan akan merapat ke Persis Solo yang 40% sahamnya telah dibeli oleh K.S. Sang Pangarep, putra Presiden Jokowi. Christian Gonzalez saat ini berstatus bebas transfer dan belum memutuskan untuk pensiun. Meskipun, mantan pemain Persib Bandung dan Arema Malang ini telah berusia 44 tahun. Santer terdengar, Christian Gonzalez diisukan akan segera merapat ke Kota Bengawan untuk membela Laskar Sambernyawa, Persis Solo. Persis Solo belum lama ini telah dibeli oleh putra Presiden Jokowi, K.S. Sang Pangarep, pengusaha Kevin Nugroho dan Menteri BUMN Erick Thohir. Nama Christian Gonzalez akan menjadi bidikan utama jajaran baru tim yang bermarkas di Stadion Manahan Solo itu. Di usia emasnya, El Loco Gonzalez julukan dari Christian Gonzalez telah malang melintang bermain di beberapa tim di Indonesia. Pemain yang tenar saat menjadi trio striker maut bersama Budi Sudarsono dan Ronald Fagundes di Laskar Macan Putih, Persik Kediri. Christian Gonzalez pada saat itu berhasil menjadi top skor Liga Jarum Indonesia bersama Persik Kediri musim tahun 2004 sampai tahun 2005. Setelah itu, Christian Gonzalez berhasil menyabet gelar top skor tiga kali berturut-turut di Liga Jarum Indonesia musim tahun 2005 sampai tahun 2006, tahun 2007 sampai tahun 2008, dan tahun 2008 sampai tahun 2009. Christian Gonzalez pernah membela beberapa tim elit di Indonesia seperti Persik Kediri, PSM Makassar, Persisam Samarinda, Arema Malang, Madura United, Persib Bandung, dan PSS Sleman. Di Persib Bandung, Christian Gonzalez berhasil menorehkan 85 penampilan yang terdiri dari 72 penampilan di Liga Super Indonesia dengan 41 gol, dan 13 penampilan di Copa Indonesia dengan 17 gol. Christian Gonzalez bertahan di Persib Bandung selama dua tahun sejak 2009 hingga 2011 sebelum memutuskan hengkang ke Persisam Samarinda. Gonzalez juga merupakan pemain naturalisasi pertama Indonesia di tahun 2010. Ia menjadi idola baru masyarakat Indonesia saat membela tim nasional Indonesia di Piala AFF Cup 2010 yang diselenggarkan di Indonesia dan Vietnam. Duet Christian Gonzalez dan Irfan Bahdim di bawah asuhan Alfred Riedel menjadi duet yang disegani di Piala AFF Cup 2010. Hingga saat ini Christian Gonzalez belum memutuskan untuk mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola profesional. Persib akan mendapat tambahan kekuatan di Piala Menpora 2021. Sebab, gelandang asal Afganistan, Farsyad Nur sudah merampungkan masa karantina dan dinyatakan negatif COVID-19, sehingga bisa segera bergabung dengan tim. Rencananya, Farsyad akan meninggalkan Jakarta pada Jumat, tanggal 26 Maret 2021 pagi, menuju Sleman. Hal itu disampaikan pelatih Persib, Robert Alberts. Besok pagi dia berangkat dari Jakarta. Jadi besok pagi ia baru bisa bergabung dengan kami, kata Robert di laman resmi klub, Kamis tanggal 24 Maret 2021. Setibanya di hotel, Farsyad akan menjalani tes antigen sekaligus vaksin COVID-19. Ia akan menjalani vaksinasi bersama yang belum mendapat vaksin saat di Bandung. Farsyad diproyeksikan bisa tampil di fase grup D Piala Menpora 2021 di Sleman. Ia akan menjadi tambahan kekuatan untuk Pangeran Biru di Liga 1 2021 mendatang. Gelandang muda Persib, Beckham Putra Nugraha terpilih sebagai man of the match pada pertandingan kontra Bali United di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Rabu tanggal 24 Maret 2021. Pemulihan pemain berusia 19 tahun itu melalui polling yang dilakukan akun media sosial Twitter Persib setelah pertandingan kemarin. Beckham mengungguli dua nominasi lainnya yang sama-sama merupakan pemain lokal, yakni Ardi Idrus dan pencetak gol penyeimbang Freds Listanto Butuan. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 ini, Beckham tampil sejak menit pertama dan sukses menyulitkan beberapa pemain bertahan Bali United seperti di menit 39 ketika dirinya dihentikan paksa oleh Haudi Abdillah hingga berbuah kartu kuning. Pengulik nomor punggung tujuh itu terpaksa keluar lebih cepat karena mengalami kram sehingga digantikan oleh Abdul Aziz di menit 62. Persib melakukan latihan untuk pemulihan kondisi pemain di lapangan YIS, Kamis tanggal 25 Maret 2021. Sebelumnya, pada pagi hari, para pemain juga melakukan relaksasi di kolam renang hotel tempat menginap. Latihan pemulihan ini dilakukan setelah Pangeran Biru menjalani Laga Perdana Grup D Piala Menpora 2021 melawan Bali United di Stadion Maguwo Harjo, Rabu, tanggal 24 Maret 2021. Laga berakhir 1-1. Pada sesi latihan pagi, pemain melakukan peregangan dan langsung masuk ke kolam renang. Keceriaan terlihat sepanjang latihan selama 30 menit tersebut. Di sore-sore hari, pemain melakukan fun game training. Mengawali dengan jogging, pemain langsung melakukan game seperti sepak takral. Latihan sore ini berlangsung selama 1 jam.